Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oke di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan mengeksplore sebuah tempat yaitu bernama Danyangan Nah Danyangan ini mungkin teman-teman masih awam ya bahkan belum pernah denger apa sih yang namanya Danyangan itu Jadi sebelum masuk ke videonya kita jelasin dulu informasi sedikit soal Danyangan Jadi dalam kebudayaan Jawa Danyang adalah roh halus yang melindungi suatu tempat atau wilayah seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, bahkan bukit Para Danyang diyakini menerima permohonan orang yang meminta pertolongan Imbalan yang mesti diberikan kepada Danyangan ini dinamakan selamatan nih di dalam istilah Jawa ya teman-teman Selamat tahan ya Dayangan sendiri merupakan roh halus yang tidak mengganggu ataupun menyakiti guys Jadi dia baik ya Baik Dan yang ada ini baik Hifatnya melindungi lah Dayangan sebenarnya roh para tokoh pendahulu atau leluhu sebuah desa yang sudah meninggal Jadi kayak pahlawan zaman dulu Dan rohnya diyakini ada Ada Jadi para leluhu ini adalah pendiri sebuah desa atau orang pertama kali yang membuka handi desa tersebut Mungkin itu informasi dikit soal Dayangan ya teman-teman ya Tapi sebelum masuk ke videonya Lanjut ke videonya Kita bakal cerita soal kendala-kendala ya Jujur aja kita kendalanya soal izin ya, perizinan ya Hari pertama itu sekitar masih Desember ya, belum tahun baru ya Itu tanggal sekitar 20 Desember kita pertama kali ke desa itu Nah desa ini terutak masih di kecamatan Sekampung ya Sekampung ya, masih Lampung Timur Nah itu hari pertama kita datang, tim jingga datang Itu kita kemaleman soalnya perlu izin, gak sembarangan karena ya tempatnya tau sendiri ya Sakra, disakrakan, sama desa terkena, sama warga disana Jadi kita hari pertama gagal soal izin, terus udah kemaleman Nah kita lanjut seminggu kemudian kita baru datang lagi ke desa itu Nah di pertemuan kedua pas kita datang kita udah dapet izin Namanya sama Pak siapa? Pak Edi Kendang Pak Edi Kendang ini merupakan tokoh kesenian di desa tersebut Jadi Pak Kendang ini, eh Pak Kendang Pak Edi Merupakan pemain kendang, kuda lumping disitu udah terkenal ya teman-teman ya Udah diundang kemana-mana buat ngelati juga Terus Pak Edi ini bukannya gak mau izin ya Tapi dia menghormati, menghormati sesepunya lagi yang ada di atas Ada yang lebih tua Jadi kita disarankan Rekomendasikan Ada beberapa namanya? Ada Mbah, siapa namanya? Yang terakhir, pokoknya ada dua nama yang disebutin Yang pertama kita lupa Cuma yang pertama itu kan udah Udah lumayan sepuh Udah tua Jadi, ya nanti kurang gimana Gak enak juga kita kan Malam-malam juga kan Kita direkomendasiin lagi sama Pak Pur Nah, Pak Pur ini adalah sesepuh juga Tapi ya belum terlalu sepuh Dan beliau juga mantan lurah ke enam Mantan lurah ke enam di desa tersebut Nah, ini kan masih hari kedua ya Masih hari kedua Terus kita dapat izin Udah siap berangkat Anehnya Tiba-tiba hujan deres banget Ujan deres Padahal siangnya tuh Siangnya Gak ada Sama sekali Gak mendung Gak apa Tapi pas kita udah dapat izin segala macem Mau Nah, sebelumnya pas Kita kan Yang hari kedua itu kan Langsung nujuh ke TKP-nya ya Soalnya yang hari pertama kan Kita udah tempat Lokasinya tempat Udah tahu Jadi kita Janjiannya langsung di tempat itu Tahu nggak yang saya alami Jadi Apa? Pas nyampe desa itu Pas Kan ada gapura tuh Kita nyampe Saya nyampe Tek Nah, itu tiba-tiba grimis Padahal masih panas Nah Grimis Iya, grimis Bener-bener grimis Jadi Gak tahu Tandanya apa Dan Ya, malamnya dapet Apa namanya Dapet izin Langsung kita mau berangkat Ya, ternyata Emang bener-bener hujan terus banget Jadi Nah Kendala itu Kendala itu Kita batarin lagi Dan Ini kesempatan Di video kali ini Kita mendatangi yang ketiga kali Nah Kita Nanti Udah ditunggu Sama Pak Pur Udah ditunggu Di danyalannya Semoga nggak Hujan lagi ya Semoga nggak ada kendali lagi Eh, kendali Kendal lagi Amin Amin Jadi Teman-teman Ikutin terus Tim Jingga Ngexplornya Langsung aja Nanti Kita Bertemu Pak Pur Di TKP Oke Stay tuned Oke Teman-teman Jadi kita udah di lokasi Danyangnya Udah sampai Terus Udah ditunggu sama Pak Pur Di dalam Langsung aja Kita ke dalam Yuk kesan aja Yuk quanto Kebangkit Pagi ini teman-teman jadi kita lagi sama Pak Pur ya ini pohonnya ya ini kalau orang sekarang namanya pohon ungu pohon ungu itu hanya kembangnya itu kan warnanya warna ungu tapi kembangnya belum tenis tahun sekali kan jadi danyangan ini ya kalau danyangan tuh kalau konon ceritanya deh ya danyangan itu kan termasuk tempat persindahan orang yang pertama kali menginjak kaki menginjakkan kakinya bisa dicatok waktu tahun 1941 kan gitu kan konon ceritanya namanya danyanganku bisa dikatakan danyanganku setelah yang namanya Mbah Songgubwono itu kan dulu itu kan sebutnya ya Mbah Songgubwono manusia biasa lah ya biasa ya waktu itu kan Mbah Songgubwono itu kan ikut membuka orang yang pertama kali membuka Desa Gerikarta waktu itu tahun 1941 ya beliau itu bisa dikatakan kalau meninggal kematikan ada jasadnya ya yaitu musnah musnah itu artinya menghilang gitu ya menghilang tanpa tidak ya Kenapa kok ini bisa dikatakan sekarang bahwa Mbah Songgubwono ini karena beberapa masyarakat Tuhan pernah ditemui bahkan bukan hanya satu dua orang bisa bahkan banyak sekali waktu zaman dulu waktu zaman tahun 1941 bahwa Mbah Songgubwono itu tempatnya setiap orang termasuk sesepuh ini sering ditemui lewat mimpi oh temunya lewat mimpi lewat mimpi bahkan Mbah Songgubwono itu kalau pas desa Gerikarta itu keadaan genting deh ya keadaan rawan maksudnya dia itu sering membo-membo membo-membo itu akhirnya wujudnya itu sering kelihatan supaya tujuannya membangunkan masyarakat supaya masyarakat lebih waspada nah setiap dikejar hilangnya di sini masyarakat ngepung-ngepung-ngepung hilangnya begini nah terus makanya dari tahun 41 sampai sekarang Mbah Songgubwono itu orang yang pertama kali juga dikejar-kejar tapi sampai sekarang masih di istilah gawanya itu diuri-uri dihormati dihormati kalau leluhurnya dihormati ya bukan berarti sembah tapi kan dihormati kalau ceritanya seperti itu terus Mbah Songgubwono itu adalah pelindung pengayong desa Gerikarto konon cerita waktu tahun penjajahan Belanda dan Jepang tahun 42 sebelum merdeka Belanda Jepang tuh nggak bisa masuk desa Gerikarto nggak bisa karena posisi desa Gerikarto itu dilihat tuh seperti hutan itu sama Belandanya iya seperti hutan kalau orang dulu mengatakan bukan Belanda macan loreng kan macan loreng itu kalau masuk di desa Gerikarto itu dilihat tuh hutan belantara nggak ada rumahnya sama sekali padahalnya udah ada ya Pak ya padahal aslinya di dalamnya banyak penduduk nah itulah keistimahan yang masuk kebunuh itu melindungi mengandungi masyarakat di desa Gerikarto terus setiap setahun sekali ya desa Gerikarto itu kan diadakan ulang tahun juga setiap tanggal 11 September setiap September tuh masyarakat di desa Gerikarto mengadakan karnapal sama-sama artinya kalau orang Jawanya nyetarlah yang pertama nyetar tempat matam pahlawan dua langsung diri ke sini terketika langsung diarah ke lapangan ya kalau pohon mungu itu setahu saya saya dari mulai kecil di sini sampai sekarang di sini berkira-kira ini jelas pohon mungu itu sebelum buka desa sini sudah ada tetap begini ya buka desa sini tahun 41 dengan pohon ini sebelum bukanya udah ada berkira-kira 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 itu kenyataannya kan masih ada orang-orang ajatan lah ya pasti ngirim leluhur ke sini ngirim sesakzen nah ini ada nah bekasnya ini otomatis ada salah satu masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada Mbak Sungho Bono intinya ya kalau istilahnya kalau dia punya hajatan minta hajatannya lancar eh bawa iya bawa-bawa sesakzen bukan hanya setiap tahun setiap masyarakat yang masih yakin dan percaya masih berjalan ritualnya seperti itu kan dulu tuh pernah dia ada masyarakat sini yang sering di apa ya dirasui sering sering tetapi sekarang orangnya udah meninggal itu masih unsur kekeluargaan masih ada apa-apa kalau ini bahannya ya bahwa krio-krio-krio yang sering di rasu begini Oh tapi orangnya itu perempuan tapi telah dirasui suaranya suara lagi 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 sering itu cuman satu orang itu kok ya satu orang itu sampai sekarang belum ada kan mungkin selahir itu kok seroroknya itu nyari orang yang tepat belum ada mungkin seperti ini ini kalau dilihat pohonnya satu apa dari ini tuh dari bawah langsung ini sebelum ini apa ya sebelum semen dulu ini pohonnya itu satu cuma gini nah ini sebenarnya satu batang ini kan kependem ini kan ya artinya semen-semen ini dulu satu poknya itu dari bawah satu sebenarnya satu ya iya cuma cawang iya cawang udah 80 tahun ya Pak lebih lebih ya kalau dari mulai bukanya sampai sekarang 81 tahun-tahun tapi pohon ini sebelum bukanya sudah ada berarti lebih dari 80 tahun kan itu kan katanya ini Pak denger-denger kalau mau ada yang punya hajatan ini itu selalu datang disini minta apa namanya kelancaran langsung itu bener gak Pak betul sekali banyak sekali sampai sekarang ya masih berjalan-jalan masih berjalan-jalan jadi tetap unsur apa ya nalui orang orang Jawa orang ketimuran dari dulu sampai sekarang tetap tidak hilang bahkan dulu dia dulu pemuda sini bukan masyarakat pemuda dulu setelahnya tim sepakbola giri karto aja dulu setiap besok itu mau main sepakbola dan sama-sama bareng-bareng minta rasmi kesini tidak minta didoakan supaya besok itu menang seperti lancarkan dulu dilancarkan tetapi kenyataannya ya banyak yang tertakul akhirnya ya bisa dikatakan apa ya ya percaya nggak percaya tapi kenyataannya senyapanya seperti itu kenyataannya kok bisa dikatakan bahwa sembuhpun itu orang yang pertama kali yang musnah tanpa ada jejak itu kan namanya Jogokono kan gitu ya sering menemui warga masyarakat seperti ini bahkan bukan hanya satu dua orang banyak orang wujudnya itu kalau wujudnya itu ya ya dia itu wujudnya seperti manusia tapi hitam kan gitu loh apalagi kalau fisiknya kayak rambut kalau fisiknya itu enggak 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 saat genting seperti dulu ya Oh dalam bahaya dia itu sering muncul dimana-mana kadang-kadang busun satu busun dua dia itu gimana kasih kode mungkin iya dikejar rame-rame hilangnya seperti itu jadi tujuannya dia itu supaya membangunkan masyarakat supaya lebih waspada bagus kalau busun hubungan itu bagus itu melindungi desa cinta-cinta sebulan ya terus kalau ulang tahun desa itu setiap setahun sekali diadakan ruwatan nah setelah ruwatan sama-sama mengirim pesaji lah silahnya kalau orang ini pesajen bahkan bukan hanya sesepuh sinil deh yang masih percaya dan yakin sering ngirim pesaji itu tetangga sebelah aja sering masih banyak setel tetangga sebelah itu desa kota tengah ya termasuk sini kan ada yang disepuhkan ya namanya Mbah Saminoboro Nah kalau istilahnya itu tuh sering masih mengadakan ritual-ritual di sini tuh tiap tahun sekali bahkan kalau ada warga masyarakatnya masih saya rasa belum lama ini keluarganya Mas Aminobong mungkin masih punya aja jadi denger-denger kayaknya ini bakalan kena relokasi ya Pak ya kayak sebuah pembangunan dari pemerintah gitu bener ya Pak iya yang jelas tuh bisa dikatakan 100% belum tentu deh ya cuma kan prediksi dari pemerintah sekarang sudah ada beberapa tim menyatakan bahwa di sekitar lingkungan ganyangannya tomatis kena dampaknya tiga proyek yang sekarang dibangun di marga tiga langsung itu ceritanya seperti itu tapi kenyataannya di samping kanan gini kan di tanam tumbuhan hutan kan tomatis secara-secara belum setelah langsung kan intinya kena dampak nah nah itu kira-kira gimana tuh Pak nanti buat kembangkan tempat ini kan pasti kan iya ya pasti buat dicari ke warga gini itu matis harapan saya sebagai masyarakat Desa Kirikarto ya karena ini bisa dikatakan kunyang Kuyang lah ya orang dulu bisa dikatakan Kuyang ya Ganyang termasuk ini ada sejarah yang terdiri bagi Desa Kirikarto harapan saya top kalau ini kena sampah ya dengan caranya pemerintah untuk bisa syukur memindahkan atau melindungi hal seperti ini kan gitu bukan serta-merta kena dampak terus dibiarkan seperti itu tidak intinya harapan saya seperti itu supaya pemerintah itu ada perhatian ikon 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 desa Kirikarto yang sekarang itu sampai dulu sampai sekarang menjadi bahan cerita kan gitu belum tentu tetap desa itu punya cerita seperti ini kan gitu nah ini adalah suatu kebanggaan desa Kirikarto Oke jadi tadi kita bahas soal apa namanya pendapat buat apa pemerintah luarannya buat kebanyakan jadi terus kalau soal cerita mistis nih Pak saya kira pernah terdengar atau pernah terjadi gitu apa kalau masalah mistis bahkan sering terjadi ya sering terjadi menyangkut masyarakat Desa Kirikarto bahwasannya Desa Kirikarto itu kan setiap setahun sekali mengadakan ruang tahun desa salah satunya acara yang sakral yaitu perruatan ini perruatan itu harus dilaksanakan desa dalam satu tahun sekali minimal setelah wayangannya tapi pernah pada waktu itu waktu tahunnya sudah hilang dah jauh lah ya pernah diadakan ulang tahun bisa tetapi tidak diluat setelah tidak diluat sembari setelah enggak diluat betul-betul kena ada beberapa musibah yang menimpa masyarakat Desa Kirikarto bahkan salah satunya beberapa tokoh masyarakat Desa Kirikarto secara tiba-tiba itu mendadak meninggal nah itu yang makanya iya secara mendadak meninggal makanya kalau dikaitkan dengan hal ini kadang-kadang orang enggak percaya seperti itu kan tapi kenyataan karena adat-adat Desa Desa Kirikarto itu salah satunya ruwatan itu tidak dilaksanakan kenyataannya banyak musibah yang terjadi contohnya contohnya salah satu tokoh masyarakat Desa Kirikarto dulu kan pernah ketua karang-karangan desa Kirikarto meninggal salah satu tokoh masyarakat Desa Kirikarto jaraknya dari kekuatan ke meninggalnya itu berapa hari spontanitas waktu masih dalam ulang tahun itu paling gak ya dua hari langsung itu iya langsung langsung bahkan setelah terjadi seperti itu terus Mbah Pokromo itu Mbah Pokriyo itu ya yang kerasukan itu baru cerita dia ceritanya seperti ini istilah jawanya kok aku enggak dikirini setelahnya kan seperti itu bukan gitu dong kenyataannya seperti itu terus mistisnya lagi bahasa Lepun itu sering mimbo-mimbau yang dimaksud mimbo-mimbau tuh sering muncul ya muncul itu dengan wujud salah satu wujud manusia tapi itu bayangan membayangkan tempat itu tidak bisa artinya wajahnya tidak bisa nah bahkan dia itu hanya sebatas kayak bayangan lap 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 sehingga masyarakat penasaran tapi tapi pasti mencari-cari-cari hilangnya disini setelah hilangnya disini beberapa malam baru itu yaitu lewat mimpi yang ditemui salah satunya ya tokoh masyarakat makanya setelah kejadian seperti itu musibah yang diterimpa disini terus sampai sekarang ya sekarang perjalanan apa adanya dari sini setiap pulang tahun di luar terus karena namanya masyarakat dulu kan ada yang yakin ada yang enggak ada yang pro ada yang tidak tapi kenyataannya setelah tidak dilaksanakan betul-betul terjadi seperti itu tapi kadang-kadang ya entah dikaitkan dengan biwah Hai ngopo 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 tapi kenyataannya setelah tidak dilaksanakan ya terjadi-terjadi seperti itu mengatakan tapi pokoknya bawaannya ke positif lah Pak ya betul ya Bawahannya itu positif lah ini desa ini di desa Gerikatol disini ada 4 disun ya ya disun 1 2 3 4 ini kan termasuk berdomisi ini di disun 4 langsung hubungan tetapi ya itu bukan hanya memprioritaskan disun 4 bahkan kalau desanya Turawan ya sering muncul disun 2 3 4 walaupun tempatnya ini disun 4 iya kadang-kadang warga masyarakat di sana kulisnya ada orang di kebong tubuh-tubung enggak ada disun 2 seperti itu ya itulah membo nyambah seluruhnya seperti itu intinya menggerakkan warga masyarakatnya supaya lebih waspada masih siap anda ya kalau cerita-cinta seperti itu ya banyak sekali bahkan dari cerita dari masyarakat iya yang nyari madang-kadang pulang dari apa kadang-kadang sampai maghrib saya ngadang iya mbak sungguh bono membo berbentuk manusia tapi bukan yuk wujud semuanya kayak saya ya iya tuh aku saya tadi kok ketemu sama sana pembaring itu kok ketemu sampean kok wujud sampean kesini hilang kan jadi supaya itu membo manusia wujudnya itu kan padahal saya di rumah kan ya tapi saya kan kesini kan minta izin sama Pak Fur kan enggak sekali dua kali kan ya yang pertama itu sama temen saudaranya temen itu saya pernah cerita juga karena disini ada kayak peliharaannya si buah ini namanya burung terus dia ketangkep ke jaring terus dia mimpiin suruh pulangin itu bener kan ya itu ya apa ya banyak ya banyak banyak versi ya ya artinya kalau istilahnya tuh apa ya fakta apa-apa itu namanya cerita masyarakat betul tapi kenyataannya cerita masyarakat seperti itu kan gitu bahkan bukan hanya satu dua tiga orang kan sih banyak yang cerita seperti itu jadi kalau kita mengupas cerita dari masyarakat versinya tuh banyak-banyak sudah cukup kalau di ceritanya disini tidak cukup berlainan bahkan apalagi masyarakat yang disumpat sawahnya yang tomatis lintahnya disini banyak sekali orang yang berubah-rubah berubah-rubah oh saya tadi kayaknya ngobrol dengan sampein lho tahu-tahu sampein simpan jangan bukan sayang temen jadi gitu aja video dari kami mungkin ada yang mau disampaikan Pak pesan-pesannya sebelum kita akhirin video ini Oh ya pesan-pesan dari saya ya artinya secara individu dan juga secara masyarakat lingkungan yang pada kesempatan malam hari ini tidak berhasil ya pesan harapan kami mudah-mudahan harapan saya secara pribadi dan masyarakat hasilnya dan yang masyarakat Wono dari tahun 41 sampai kelanjutannya nanti tetap betul-betul kita jaga kita lestarikan berlanjut dan juga tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada masyarakat Wono supaya betul-betul dihormati temen-temen buat temen-temen thank you yang udah support kami yang udah mengikuti kami jangan lupa jangan lupa di like comment and subscribe channel kita jangan lupa juga follow Instagram kita nanti kita taruh link yang dibawah dan sampai jumpa di video lain kali see you next night sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax